Kementerian Perdagangan menegaskan di masa PPKM level 4 yang berlaku hingga 2 Agustus mendatang, sejumlah pelonggaran diberikan bagi para pedagang kebutuhan pokok. Sementara mall tetap tutup kecuali supermarket di dalamnya yang menjual kebutuhan pokok. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa pedagang pasar dan pengusaha mall diberikan pelonggaran, pedagang dibolehkan menjual dagangannya dengan jam operasional yang dibatasi dan kapasitas pengunjung yang juga dibatasi hanya 50%. Sementara itu mall tetap tutup kecuali supermarket, apotek, dan restoran. Yang berada di dalamnya diizinkan tetap buka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Dengan pelonggaran tersebut diharapkan roda perekonomian dapat terus berputar dan angka penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Seluruh pasar di Jakarta boleh dibuka, pasar rakyat terutama dibuka sampai dengan jam 8 malam dengan kapasitas pasar 50%. Di Jawa Barat, Bapak dan Ibu, batas operasi adalah sampai jam 8 malam, kapasitas 50% dari pasar, tetapi khusus di Kota Bandung, itu dibuka pada pukul 4 sampai jam 10 pagi, di Bogor jam 5 sampai pukul 16. Di Jawa Tengah juga begitu. Terima kasih telah menonton!